Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ya untuk teman-teman sekalian salam berjumpa kembali semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan jembatan tersekinya ya eh teman-teman kita buat video lagi nih kita mau ganti as tarik depannya ini mesin TGR new yang tahun 2008 kalau nggak salah ya itu sama-sama Jupiter juga oke untuk teman-teman mudah jelas-jelas ya seperti ini ini saya mau kita ganti Bagaimana caranya untuk teman-temannya ikuti terus video saya dan jangan lupa dukung terus channelnya biar saya bisa lebih semangat lagi buat tutorial seputar sepeda motor Oke ini dia saya yang baru ini seharusnya seperti ini ya karena udah dilihat jadi saya bukanya harus gerendah Oke kita coba pasang Bagaimana caranya biar nggak salah-salah nanti penyusunan gigi transmisinya ya ini banyak ring ataupun banyak yang salah pasang bisa jadi bolak-balik bongkar ya ini seperti ini untuk susunannya jadi untuk teman-teman ini versi saya untuk cara penyusunannya kalau saya nanti ada silap ataupun kurang jelas ya saya minta maaf teman-teman bisa nanti tanya di kolom komentar saya Insya Allah saya ajakan jawab kalau saya mudah-mudahan ada waktu ya kadang kebanyakan masuk pesan jadi nggak tahu yang mana yang harus dibalas Oke ini untuk versi saya pertama kita buka dulu gigi dari sini ini ada kunci L untuk gigi bintangnya untuk memutar transmisinya kita buka dulu disini untuk membuka giginya biar kita copot semua udah saya longgar ikan biar agak mudah membulaskan ya teman-teman itu cara pembukaan tersebut transmis ini hati-hati ya jangan ada yang kececar nanti salah pasang satu ring aja bisa bermasalah itu transmisinya ya ini ada dua macam sip ya jangan sampai jatuh ini bisa dicopot ataupun bisa jatuh sendiri ini gini kita letak dulu di sini kita copot untuk poncangnya sama jadi kita bebas untuk masang mimisnya sebelah mana duluan udah kita tinggal copot giginya kita balik lagi oke kita copot semuanya sekali copot ya 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 selamat menikmati oke ini udah cepat perhatikan masih ada ring atau enggak oke kita letak dulu disini oke untuk teman-teman ini juga gak bisa salah nanti ya ada lambang L sama lambang R kiri sama kanan ini yang mau kita buka oke untuk langkah pertama disini ada cap kita buka dulu capnya kita buka satu-satu ya jangan sampai salah pasang nanti dan kita ingat oke pertama kita buka dulu capnya oke ini udah terbuka oke kita susun aja disini ya untuk cara untuk biar enggak kececer ataupun salah pasang nanti oke digi ada bos ya kita masukkan lagi oke terus ada giginya lagi seperti ini jangan terbalik ya kita susun lagi disini nanti pemasangannya kebalikannya juga oke seperti itu terus ada cap lagi ya ada cap lagi di braille kita buka lagi kita buka lagi kita buka lagi di braille oke cap satu lagi ya kita buka lagi ya kita letak aja disini ya biar gak salah nanti untuk pemasangannya saya biasa pakai cara seperti itu ada ring lagi Oke dan seperti ini ini udah selesai kita buka ya ini dia giginya yang baru kita cek dulu apakah ada perbedaan ataupun kalau udah sama kita tinggal dulu pasang aja ini enggak ada perbedaannya yang sama aja oke kita langsung pasang aja ya kalau udah dibongkar kayak gini usahkan langsung pasang jangan di biarkan berserah seperti ini ataupun ditinggal ya takutnya kececer jadi saya lebih berbahaya nanti karena alat-alatnya enggak ada yang dijual jarang yang dapat untuk ring-ringnya sama cat-catnya susah dicari untuk bagian-bagian transmisi seperti ini ini kita pasang ini tadi udah saya bersihkan ya kalau temen-temen belum bersihkan silahkan dibersihkan dulu baru dipasang Oke seperti ini kita masukkan ada ring kita masukkan ringnya teketnya ini kalau kira-kira kurang ketat kita ketati aja kita pakai tang kita jangan terlalu banyak nanti terlalu susah masangnya kita masukkan kita masukkan terus kita masukkan lagi giginya yang ini yang terbalik ya oke dan gigi terakhir nih kita masukkan lagi bosnya lagi ya udah selesai kita tinggal pasang ring sama capnya terus kita masukkan oke ini dia udah siap kita tinggal pasang lagi kita lanjut kita pasang kita pasang ya seperti ini jangan terbalik ya kalau terbalik biasanya sih nggak bisa seperti ini ini ringnya kalau jatuh-jatuh kita kasih gemuk aja seperti ini biar aman nggak jatuh oke kita lanjut kita pasang ini yang ada capnya kebawah ya jadi ini giginya gigi oke kita cek ini sebelah R nya mana tadi R ada L ini sebelah kiri udah pas posisinya seperti ini ya ini sebelah kiri saya ini sebelah kanan Oke kita pasang pelan-pelan aja jangan sampai kebalik kanan kanan.. jadi penghubungin sangat mü bazirin satu tahun 7 kiloses bisa kita boleh putih pergiating elemen oke pewren по masuk semua kita tinggal pasang gigi pengantarnya yang disini gigi bintangnya kalau ini enggak ada istilah terbalik kalau terbalik dia enggak pas ya kita tinggal pasang seperti ini oke ini dia perhatikan lubangnya enggak pas di tengah ya kita tinggal perhatikan aja dan lupaskan seperti ini oke udah selesai untuk penggantian astariknya seperti itu aja jadi gampang ya enggak terlalu berulit kali kalau temen-temen rasa masih bingung silahkan ditanya nanti ya mau tahu kurang penjelasan dari saya ataupun saya kurang detail untuk menerangkannya ya saya mohon maaf karena memang ini versi saya bukan kadang cara pemasangannya beda-beda nggak sama semuanya jadi temen-temen bisa ikutkan mana yang lebih mudah kalau untuk temen-temen tergantung kebiasaan oke nanti aja kita kunci oke untuk temen-temen sekian dulu untuk videonya nanti terlalu panjang ya untuk durasinya jadi untuk cara penggantiannya dan posisi-posisi ringnya mungkin temen-temen anda tahu mana tahu ada yang silap pas pembongkarannya mudah-mudahan video saya bisa membantu ya untuk temen-temen biar enggak salah pasang ini udah pas enggak salah lagi Oke mungkin untuk videonya saya akhiri dulu sekian dulu semoga membantu dan semoga bisa bermanfaat nanti kita lanjut lagi oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati